Kompor gas, kompor gas, kompor gas, kompor gas. Pemirsa, penasaran gak sama kompor gasnya Pade Indro? Ayo kita tanya-tanya langsung sama Pade Indro. Hah, Pade, 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 mau nanya nih Pade. Kompor gasnya Pade Indro itu artinya apa, Pade? Pade. Kompor gas, Pade, artinya apa? Maksudnya gitu loh. Mau tau banget kompor gas itu apa. Mau, Pade. Dan inilah deretan show para komika suci 6 yang berhasil mendapatkan kompor gas. Selamat malam. Show pertama, Vina Mariana. Dari tadi semua komika ngomongin cewek ya. Sekarang saya mau ngomongin cowok. Kenapa cowok tuh selalu ngomong kalau cewek itu ribet? Padahal kita dandan ya buat kalian. Dan menurut penelitian, cowok itu cuma butuh waktu 10 detik untuk jatuh cinta sama cewek. Bayangin ya, 3 jam kita dandan dihargai 10 detik. Sakit gak? Tapi kalian lupa, buat para cowok, kalian butuh waktu 10 detik untuk jatuh cinta sama kita, tapi kalian butuh waktu seumur hidup buat ngelupain kita. Saya ini asli pekalongan ya. Dan di pekalongan itu ada yang namanya mitos paling populer. Dan mitos yang paling populer adalah anak perawan itu gak boleh makan mangga muda malam-malam nanti pacarnya mati. Bayangin ini beneran ada gitu asik banget gak sih buat kita cewek ya gak? Jadi kalau kita lagi berantem gitu sama pacar kita, ancem aja. Oke sayang, kamu berubah. Ntar malam aku makan mangga muda biar kamu mati. Dan kenapa mitos itu gak berlaku untuk cowok? Mungkin karena cowok itu terlalu simpel ya. Saking simpelnya, zaman sekarang mentang-mentang teknologi itu udah canggih, cowok suka mutusin cewek cuma lewat BBM. Biasanya gini, sayang aku mau minta putus. Dan kesalahan cewek selalu tanya, kenapa aku masih sayang? Ini saya kasih tips buat para cewek ya. Kalau diputusin cowok lewat BBM, jangan jawab kayak gitu. Jawab cukup satu kata. Oh. Pasti cowok kalian langsung bales. Kok jawabannya cuma oh. Iya iyalah masa bilang jangan, gue masih banyak yang ngantri kali. Harga diri terselamatkan. Dan kalian sering rasa gak sih cowok itu kalau PDKT membosankan. Pasti udah ketebak. Met malem. Lagi apa? Udah makan apa belum? Aku ganggu kamu apa enggak? Nih kalau kalian dapet SMS kayak gini. Misalnya ya, dapet SMS dari cowok kayak gini langsung. Met malem. Langsung jawab aja. Malem, aku udah makan kok. Lagi nonton TV kamu gak ganggu aku. Cowoknya langsung begini nih. Bales apa ya? Dan ngomongin soal duit, cewek zaman sekarang tuh udah mandiri ya. Jadi bisa kerja gitu. Tapi walaupun tidak sesuai dengan jurusannya. Kayak teman saya, dia itu lulusan bidan, tapi kerjanya jadi customer service. Ini mungkin dia kalau kerja kayak gini. Selamat malam dengan customer service operator. Jika Anda ingin melahirkan secara normal, tekan angka 1. Dan jika Anda ingin melahirkan secara sesar, tekan angka 2. Dan apabila Anda ingin melahirkan secara manual, silahkan tekan perut Anda. Kemudian tunggu ringtone bayi berbunyi. Apabila tidak muncul juga suara ringtone berbunyi, silahkan cek perut Anda. Mungkin yang Anda tekan perut suami Anda. Gue Fina, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.